Terdakwa Sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap dua mahasiswa di Bandung Kembali digelar di pengadilan negeri Bandung Terdakwa Zaini Hadi Abdullah duduk di kursi pesakitan Menanti nasib yang akan diterimanya Sidang ini pun mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian Dalam surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Wasdi Permana Terdakwa terbukti telah melanggar undang-undang tindak pidana penganiayaan Hingga hilangnya nyawa orang lain serta dan cacat seumur hidup Dua korban yaitu Zulhan Farihun Faza hingga meninggal dunia Serta Yoga yang kini mengalami cacat permanen Terdakwa dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Namun putusan tersebut disambut histeris Dan cacian dari kakak korban yang berada di ruang sidang Usai sidang terdakwa langsung dibawa petugas keluar Dan sempat dikejar oleh keluarga korban Mereka tidak menerima fonis yang diberikan oleh Hakim Karena tidak setimpal dengan perbuatannya Yang telah membunuh dan membuat cacat permanen Tangisan histeris ibu korban menarik perhatian pengunjung pengadilan Apa yang menegakkan hukum yang seadil-adilnya Memberikan rasa keadilannya kepada klien kami selaku korban Dan kepada kejaksaan tentunya yang sudah menuntut dengan baik Dan Hakim pun sudah memutus dengan baik Itu saja sih kalau dari kita selaku pasal hukum Terima kasih korban Ya saya sebetulnya enggak nerima Cuma segitu karena usia anak saya 19 tahun 7 bulan Sudah jelas-jelas meninggal Terus anak temannya anak saya, anak si ibu ini Sudah jelas-jelas usianya 19 tahun Cacat seumur hidup lagi Cacat seumur hidup jadi dua korban Yang satu meninggal Yang satu cacat seumur hidup Nah itu kok kenapa cuma tahanannya Cuma 19 tahun Jadi gimana tentang hukum itu Kasus yang menimpa dua mahasiswa ini berawal Saat kedua korban yang mengendarai sepeda motor Menegur korban di persimpangan dengan kata-kata jangan ribut Namun saat itu pelaku bersama temannya yang mengendarai mobil Tidak terima dan mengejar korban Tepatnya di jalan Surapati Sepeda motor korban ditabrak hingga terjatuh Kemudian pelaku menganiaya dan memukul menggunakan pelek mobil Satu korban meninggal dunia Dan satu lainnya mengalami geger otak Dan kini cacat permanen